Selamat datang di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Sahabat sehat, masih bersama dengan saya Dr. Ceria Anindita. Kali ini kita akan membahas pelayanan tiroid terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi merupakan Rumah Sakit Pusat Rujukan dan Rumah Sakit Tipe A yang tentunya memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap beserta tenaga medis profesional di bidang pelayanan tiroid terpadu. Pelayanan tiroid terpadu kali ini kita akan membahas tentang penyakit grips. Penyakit grips adalah penyakit autoimun yang menyebabkan hiperaktifitas dari pelanjar tiroid dan menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Yuk, mari kita saksikan video berikut ini. Pasien dengan keluhan pembesaran pelanjar tiroid yang terlihat atau terabar, tremor di tangan dan jari-jari, rasa cemas dan gelisah, sensitif udara panas, penurunan berat badan, perubahan siklus menstruasi pada perempuan dan diskusi ereksi pada laki-laki, mata semakin menonjol, lemas, berdebar-debar, akan melalui tahapan berkonsultasi di klinik penyakit dalam indoklin untuk mendapatkan pemeriksaan awal, untuk kemudian akan dirujuk ke bagian terkait seperti bagian mata, bagian kedokteran nuklir, dan bagian bedah onkologi jika dibutuhkan. Pasien dengan penyakit grips pada mata akan dilakukan pemeriksaan di klinik mata dengan tahapan pemeriksaan visus, pemeriksaan gerak bula mata, pemeriksaan hertel exoftalmometri, pemeriksaan slit lamp, unduskopi, pemeriksaan tekanan bula mata, pemeriksaan lapang pandang, dan pemeriksaan MRI atau CT scan orbita jika dibutuhkan. Pasien yang dirujuk ke kedokteran nuklir akan mendapat pelayanan yang dibutuhkan antara lain sidik tiroid dan terapi ablesi tiroid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika dibutuhkan pembedahan pada penyakit grips yang besar, pasien akan dirujuk ke dokter bedah onkologi untuk dilakukan tiroidektoni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat sehat, berikut adalah perjalanan kita untuk mengikuti pelayanan tiroid terpadu dalam penyakit grips. Jangan lupa untuk tetap mengikuti informasi terkini pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi dengan cara follow dan subscribe media sosial kami. Atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi call center. Saya, Ceria Anindita, pamit. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 5M. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!